selamat menikmati dan untuk tema kita hari ini tentang soul teacher kamu bersama dia yang ternyata energinya adalah bisa saling melengkapi satu sama lain oke, tentang koneksi jiwa ini apa sih soul teacher? soul teacher itu adalah guru jiwa dan hubungan yang datang disini bisa mengajarkan kamu sesuatu hal dan juga bisa memberikan sebuah nasihat yang positif di dalam hidup kamu selalu bisa membantu hal-hal tertentu antara diri kamu dengan dia dan bagaimana untuk koneksi kamu bersama dia yang koneksi jiwanya adalah soul teacher oke, kita akan cek bersama-sama oke kita cek bersama-sama wah, kartunya ada yang lompat nih, ini kayak pin ambil ya karena itu adalah energy yang pertama ada energy cartoon the star lalu ada kartu queen of cup dan ada kartu two of one, tapi two of one nya disini sifatnya adalah reverse cut ya sobat kebahagiaan terkait hubungan kamu bersama dia sebagai soul teacher bersama memang untuk selalu melengkapi disini ya baik bisa melengkapi tentang mimpi-mimpi kamu memberikan hal yang positif memberikan arahan-arahan yang positif banyak sekali sahabat kebahagiaan ini mendapatkan sebuah pencerahan dari diri dia orang ini mungkin sosoknya adalah lebih tua dari diri sobat kebahagiaan ya tapi dia memiliki sisi kebijaksanaan yang cukup besar kepada diri kamu queen of cup ada energy kesetiaan di dalam hidupnya dia ya terhadap diri sobat kebahagiaan memang nasihat yang berharga dan nasihat-nasihat yang masuk akal selalu dia bisa utarakan kepada diri sobat kebahagiaan bukan hanya bisa dicerna di dalam pikiran kamu saja tapi bisa dicerna di dalam hati bahwa memang sosok ini selalu memberikan arahan-arahan positif yang bisa mengarahkan sobat kebahagiaan ini ke dalam perjalanan hidup yang jauh lebih baik ada kartu two of one ternyata dia bukanlah sebuah pilihan ya pilihan cinta sahabat kebahagiaan tidak bisa memilih diri dia untuk diposisikan sebagai orang utama dalam hidup kamu tapi sahabat kebahagiaan selalu menghargai tentang diri dia gak begitu ribet tentang urusan status aku sama dia itu apa yang penting dia bisa selalu memberikan hal positif kepada diri sahabat kebahagiaan belajarlah dari banyak hal kepada diri dia ya karena soul teacher disini tentunya bisa memberikan hal-hal yang positif apalagi kita bertemu di kartun the star ya itu tentang sebuah mimpi kamu punya mimpi apa ketika kamu disupport disupport oleh soul teacher kamu disini maka kamu akan merasakan bahwa pencapaian kamu akan jauh lebih mudah ketika kamu disupport sama orang ini dan di energi kartu queen of god dia setia entitasnya dia itu setia setia pada kamu dan memang hubungan ini bukan hanya dirasa ke dalam hubungan fisik saja bahwa kamu bertemu dengan dia itu gak gitu doang tapi perasaan kamu feel kamu itu sangat menghormati dan menghargai dia itu siapa dia memang berarti dalam hidup kamu namun untuk perasaan cinta kamu sama dia cintanya memang tidak bisa diartikan sebagai bentuk cinta yang harus memiliki karena dengan menghormati dengan menghargai dia sobat kebahagiaan akan bisa ngerasain bahwa aku memang ngerasain kamu adalah kebutuhan hidupku dan dia juga sama ngerasain kamu adalah orang yang harus aku arahkan disini dan dia memang tidak mau dan juga menolak jika sobat kebahagiaan ini menjadikan dirinya dia itu hanya sebatas pilihan atau hanya sebatas orang yang nantinya akan aku komitmenkan disini atau enggak dia gak mau dia nolak dia juga ngerasa bahwa ya tugas aku disini sama kamu memang untuk support kamu untuk bisa ngajarin kamu banyak hal biar sobat kebahagiaan ini tidak tersesat karena di Energy Cut to the Star itu tentang arah hidup biar sobat kebahagiaan ini istilahnya adalah bisa menemukan kebahagiaan yang kamu mimpikan yang kamu butuhkan selalu jaga terus orang ini sobat kebahagiaan karena dia adalah sumber kekuatan cinta untuk diri kamu oke mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini dan jangan lupa untuk di like komen share dan juga subscribe channel Youtube nya terima kasih dan sampai jumpa bye bye mata imasyo selamat menikmati